Pemirsa PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono menyatakan akan langsung berkoordinasi terkait penanganan sampah. Hal itu diungkapkan usai pelantikan di Gedung Sate Bandung Rabu Pagi. Usai dilantik menjadi penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono yang juga merupakan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat menyatakan dirinya akan langsung berkoordinasi soal sampah di Kota Bandung. Selain itu dirinya pun akan berkoordinasi soal penanganan banjir karena Bandung menghadapi musim penghujan. Konvensional, mungkin ada sebuah partikode yang efektif dan efesien yang bisa dimitigasi untuk jadi penumpang sampah di Kota Bandung. Sementara itu Emma Sumarna yang sebelumnya menjadi PLH Wali Kota Bandung menyatakan dirinya kembali menjadi sekda Kota Bandung. Dirinya pun menyatakan sudah meminta agar para ASN di Kota Bandung memberikan dukungan terbaik kepada PJ Wali Kota dalam menangani berbagai permasalahan. Kita memberikan support yang terbaik, saya sudah konsolidasi dengan seluruh internal ASN, kita harus memberikan yang terbaik, support, mendukung beliau, beliau harus banyak mendapatkan kemudahan dalam mengambil kebijakan dan sebagainya. Kemudian kan beliau juga masih membutuhkan informasi yang lebih detail Pak. Pasti, nanti kan disertijab juga secara umum nanti saya akan sampaikan juga ya. Ada beberapa hal tentang progres yang sudah dilakukan di Bokwetia Kota, kondisinya seperti apa, tapi nanti kan ya, jangan sampai sebuah kali. Nah nanti beliau setelah mendengarkan pasti akan mengambil akan. Seperti apa Pak? Satu dua yang? Ya tadi masalah sampah, yang paling khususnya adalah sampah, masalah inflasi juga. Kita kan lagi bagus-bagusnya nanti. Kemudian juga masalah stunting, progresi kita juga bagus, tapi nantilah. Bambang Tirto Yuliono bertugas sebagai penjabat wali kota Bandung selama maksimal satu tahun.